Oke teman-teman kita berjumpa lagi di ReconStory TV di kesempatan kali ini saya berjumpa dengan Om Trimbil di Peni Kuiran di Keloran Kuiran Ketamatan Banyodono Oke kita akan pulih bahan-bahan baik-baik saja ada sedikit apa itu namanya usaha kita masuk ke dalam tubuh Oke kita sudah masuk ke dalam tubuh semuanya Oke teman-teman kita sudah disubuhi minum dulu bos ah oke teman-teman lanjut saja langsung saja karena waktu terbatas nanti juga ada tugas ya tugas-tugas negara ini Oke saya ingin memperkenalkan yang namanya bok untuk apa ini bok kenari bok kenari cak ijo cak ijo dan lain-lain ya ini namanya berkah bok bok kenari punyai om Trimbil ini ceritanya Bagaimana om kok bisa main di bok kenari ini ya awalnya kan saya juga jual beli burung oke jadi tau kan belinya juga mahal terus dari info temen tuh suruh buat buat sendiri ya buat sendiri loh tak coba cari alatnya dulu kita beli yang di toko-toko Baconto terus Hai semuanya ya terjadilah seperti jadilah hahaha oke om ini dulu pertama kali buat itu berarti tahun berapa tahun sudah dua tahunan dua tahunan berbari sekitar tahun 2000-an oke untuk bok kenari ini sendiri ini memang fungsinya jangka pertama adalah untuk tempat gunung pada saat gunung itu kita beli baik dari kiosk maupun dari tempat yang penjualnya dimasukkan sini dengan tujuan apa biar aman terkendali dan setrek teman-teman dan bok kenari ini sendiri dari buatan om Trimbil ini adalah home industri teman-teman tempat gunung industri dan sudah dipasarkan di berbagai kota ada di Satipok Terus daerah sekitar sendiri klaten traken bahan-bahan betul-betul sama luar Jawa-luar 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 Jawa Oke bagi teman-teman yang membutuhkan kotak box ini bisa hubungi langsung di atas ini sudah ada nanti kita untuk deskripsinya nanti tak tetap tambahin di kolom deskripsi dan box ini sangat istimewa sekali karena ada dua pilihan yang pertama ini bokap banyol ini pakai corak pakai corak dan yang ini tablo tablo sama polos nanti akan kita praktekkan bagaimana cara meragetnya dan bagaimana cara menyablonnya ya teman-teman jadi soh tak buka terus jangan lupa teman-teman kita disini berbagi ilmu karena berbagi ilmu itu sangat indah dan perbaikan dan bermanfaat tentunya langsung saja kita masuk ke inti dari intinya untuk pembuatan bok ini Oke teman-teman langsung saja ini dia ya kita lemnya dari bagian sini dulu cantolan namanya dari dalam biar aman burung bahwa itu kita lem kita jadikan satu yang sini sama sini kalau udah kering kita bentuk jadi kota kita tinggal ini yang lopang-lopang kita bersihkan buat ini kancingannya setiap disini kita masukkan lopang ini tebal kisaran ketebalan ini 300 110 gram matur jadi nggak lembek dimasukkan dalam manuk bisa kalau mau buat banyak bisa juga bisa kita tunggu aja kita solasi biar banyak nanti kita tinggal buka dari sini bisa lebih enak lebih enak lebih praktis juga bikin burung nggak bikin stres Hai coba jadi dari satu bisa mau bawa kemana mau buat kirim di Semarang Jogja tuh bisa aman burung hai 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 jadi kita lebih praktis juga lebih besar dari yang lain ini lebih kisaran tingginya itu 28 setengah senti lebarnya itu sekitar Hai apa ya Hai Hai kebelasan Hai 13 sentina ini untuk harga kita kalau buat aceran 100 Hai 100 kebawah itu 1500 perpisnya itu 1500 Hai halo pengambilan banyak itu lebih murah lagi di atas 1000 2000 tuh kita ada diskon lagi Hai pokoknya ada lah lebih murah lah kalau ambil banyak kalau ambil di bawah 100 1500 kayak gini di sini Hai biasanya kan ada di tokoh orang g3.000 kita g3.500 Oh ya yang kedua nih khusus buat sablonan itu bisa kita tinggal Hai permintaan nya pembeli mau dikasih loko apa bisa bisa jadi tinggal ngasih logonya ntar kita sablon Hai sablon dengan nama nomor jadi sekalian kita promosi burung buat pertenaan-pertenaan ini harganya kalau harganya ini sama masih 1500 tapi buat tambah jasa sablonnya itu Rp50.000 perseratusnya harganya di tambah Rp50.000 perseratusnya kalau Rp500.000 sampai Rp1.000 itu Rp100.000 nggak Rp50.000 ada di sekolah lagi seratusnya Rp50.000 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 kita lihat olirnya berapa kalau Rp50.000 itu Rp2.000.000 Rp2.000.000 Rp50.000 Rp100.000 itu Rp4.000.000 kita tengkar yang lebih murah lagi bisa kemarin juga kirim di Kalimantan itu wangkirnya sekitar rp100.000 Rp2.000.000 Rpd.000.000 Rp2.000.000 Rp100.000.000 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 kita ntar eduk terus juga tadi ini tak dapat-apadi bisa semoga yang mau pesan bisa langsung hitungin